kali ini saya mau share bagaimana cara menyimpan video yang ada di story teman kalian tanpa kita meminta ke teman kita jadi caranya cukup mudah ya kali ini saya mau coba menset video dari teman saya video ini caranya kalau diopsi password tidak ada ya untuk mendownloadnya jadi kita bisa menyimpan video tanpa aplikasi tambahan caranya cukup mudah tinggal masuk ke file manager klik titik tiga oh iya kali ini saya menggunakan file manager bawaan dari HP nya ya ini file manager bila kalian tidak punya yang mungkin bisa download sesuai dengan aplikasi yang saya pakai klik buka saja langsung klik titik tiga di pojoknya atas klik setelan tampilkan berkas tersembunyi kita sudah langsung langsung menuju ke file internal yang ketiga ya langsung cari folder WhatsApp biasa paling bawah klik WhatsApp klik klik media status dan ini adalah kumpulan foto dan video yang teman-teman kita share di story WhatsApp mereka ya jadi tinggal kita cari mana video ataupun foto yang mau kita simpan atau mau kita bagikan dan ulang kali ini saya mau bagikan video yang saya tandai tadi ya yang saya cari dan ini adalah video yang tadi ya tinggal klik tandai kita kirim ke WhatsApp dan klik status klik kirim dan status dari teman kita tadi kita juga bisa simpannya jadi buat teman-teman yang mau pakai cara seperti ini bisa ya untuk menyimpan foto maupun video yang ada ada di WhatsApp story teman-teman langsung ke galeri teman-teman juga bisa jika kalian masih bingung atau mau kasih saran bisa cerimin di kolom komentar di bawah dan jika kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa klik like nya dan jangan sampai ketinggalan dengan video yang lainnya dengan klik subscribe sub indo by broth3rmax